Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Bagaimana kabar Bapak Ibu dan Saudara semua diberkati Tuhan amin Firman Tuhan menyapa kita pada hari ini dalam Injil Yohanes pasal 7 ayat 40 dan 41 Dia ini benar-benar Nabi yang akan datang Yang lain berkata, Ia ini Mesias Karya Tuhan Yesus sudah dinyatakan dalam kehidupan manusia Kuasa dari tempat yang maha tinggi sudah dinyatakan melalui karya-karyanya Mujizat-mujizat yang dilakukannya menjadi tanda kasihnya kepada dunia dan manusia Juga menjadi tanda kemuliaan Tuhan Orang banyak kemudian menjadi percaya dan mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah benar-benar Nabi Tuhan Tuhan Yesus adalah Mesias yang sejati Meskipun demikian, mereka menyatakan pengakuannya masih diselimuti ketakutan Melalui karyanya, Tuhan Yesus memberikan kesaksian bahwa dirinya adalah anak Allah dan diutus oleh Tuhan Tetapi kesaksian itu ditolak oleh banyak orang juga Khususnya para ahli Taurat dan orang-orang Parisi yang mengetahui dengan baik hukum Taurat Bagi mereka, kesaksian Tuhan Yesus sebagai anak manusia Menyembuhkan orang pada hari sabat dan menyatakan dirinya sebagai air sumber hidup Adalah sebuah kesaksian palsu dan menyesatkan Sebab bagi mereka yang merasa memahami kitab suci Tidak ada satupun penyelamat yang datang dari Galilea Banyak orang lebih bisa menerima kata orang lain Meskipun itu tidak benar Daripada melihat sendiri yang sesungguhnya terjadi Atau orang mudah dibutahkan dengan pengertiannya sendiri Daripada melihat kebenaran yang terjadi Bagaimana dengan kehidupan kita? Apa yang kita katakan tentang siapa Tuhan bagi hidup kita? Mari kita memperhatikan semua karya Tuhan dalam hidup kita Mari kita menghitung keajaiban-keajaiban Tuhan Yang sudah Tuhan kerjakan untuk kesejahteraan kita Masihkah kita sampai saat ini meragukan Bahwa dia adalah Tuhan Allah Yang benar-benar hidup dan masih mencari banyak tanda yang lain? Saudara kundikasi Tuhan Mari kita mengakui bahwa ia adalah Mesias Ia adalah Tuhan dan penolong kita Dan ia adalah Tuhan Yesus sendiri Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita Amin Mari kita berdoa Tuhan Yesus tolonglah kami Agar kami senantiasa menghargai setiap peristiwa Yang kami dapatkan Bahwa setiap peristiwa itu engkau rendah Bagi kebaikan kami Tuhan engkau memperhatikan Engkau memberikan tanda dan mujizat bagi kami Maka tolonglah kami Tuhan senantiasa bersyukur Atas apa yang kami terima Dan mengakui bahwa engkau adalah Tuhan Dan juruselamat kami yang hidup Yaitu Tuhan Yesus Kristus Terima kasih Tuhan inilah doa kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Terima kasih Tuhan Yesus kami berdoa